Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kabupaten Manukwari mengelenggarakan pelatihan mengayang manik-manik lebar sirau yang diikuti oleh Mama-Mama Papua yang berada di dalam kota Manukwari dan sekitarnya dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat Papua. Kudang meningkatkan para masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kabupaten Manukwari mengelenggar pelatihan mengayang manik-manik lebar sirau yang diikuti Mama-Mama Papua di Kabupaten Manukwari. Bupati Manukwari dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia setelah Kabupaten Manukwari, Sumedi menyampaikan teknologi, informatika pengetahuan dan bisnis saat ini berkembang pesat dan bidang pariwisata merupakan potensi setiap masyarakat lokal maupun mancanegara banyak mengunjungi tempat-tempat wisata. Majunya sektor pariwisata masyarakat dapat bersentuhan langsung dengan para wisatawan. Salah satunya mengembangkan potensi lokal sebagai cendramata sehingga pemerintah mempersiapkan diri untuk bermitra pariwisata agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Diharapkan hasil dari pelatihan tersebut dapat memacu ekonomi kreatif dari masyarakat lokal. Sektor pariwisata adalah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Karena dengan majunya sektor pariwisata, masyarakat akan bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan para wisatawan. Oleh sebab itu pemerintah mempersiapkan diri dengan mitra-mitra pariwisata yang antara lain adalah masyarakat pengembang. Sebelumnya dalam laporan Ketua Penitia, Rulang Sarwa menyampaikan tujuan pelatihan menganyam manik-manik lebar syarawu yakni untuk mengangkat kembali karya-karya kereginan tangan dari mama-mama Papua melalui pelatihan yang berlangsung selama 15 hari. Diharapkan pelatihan ini akan mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Selain itu juga mengangkat kembali seni budaya orang Papua yang membuat kerajinan tangan dengan hasil potensi alam sendiri. Tujuan daripada tiga tahun ini adalah Pak Papu Pagi atau Mwabdi untuk mengangkat kembali hasil karya melalui penggantian menganyam manik-manik ini. Jangan harapan dari depan dapat mengangkat berkomunikasi masyarakat lewat kegiatan pelatihan ini. Kedua, melalui pelatihan ini saya langsung mengangkat kembali hasil seni budaya orang Papua yang hampir pura akibat menaruh perkembangan zaman. Acara tersebut turut dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manukwari beserta Kepala Bidang dan Kepala Seksi Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Papua Barat Kepala Keluran Sanggeng dan Renomi perwakilan dari Dekranas Daerah Papua Barat dan Instruktur Pelatih Manik-Manik Lebar Pelatihan akan berlangsung selama 15 hari di mana dalam pelatihan peserta mendapat materi praktik dan tugas untuk dikerjakan di rumah hingga hari pengumpulan yang ditentukan oleh Panitia Meskora Haring menghebarkan keinginan alam muria mempesona